Kalau di Indonesia, kita mengenal Kawasaki W175 sebagai motor bergaya retro yang umumnya seringkali dijadikan sebagai bahan motor custom oleh para penghobi. Namun, berbeda cerita di negara Filipina, di sana sepupu satu basic W175 yang dinamai sebagai Kawasaki Barago 175 justru mempunyai nasib berbeda karena bukan dijadikan sebagai motor retro klasik yang selalu dipoles penampilannya. Akan tetapi, motor ini dirancang sebagai motor pekerja keras yang siap diandalkan untuk menunjang berbagai pekerjaan. Bicara soal penamaannya, Barago ini memang agak lain karena biasanya Kawasaki menggunakan nama global untuk menamai motor buatan mereka. Contohnya seperti Kalex series, W series, Z series, Ninja series, dan lain-lain. Usut punya usut, ternyata Barago 175 merupakan produk Kawasaki yang hanya dijual di pasaran domestik Filipina. Mengadari itu, mereka menamainya dengan bahasa lokal, yaitu Barago, atau kalau diterjemahkan artinya adalah babi hutan. Kata Barago sendiri juga sering digunakan untuk menculuki seseorang yang gak kenal takut, dan mungkin Barago adalah nama yang tepat untuk menggambarkan kalau motor ini siap dipakai mengangkut berbagai barang bawaan melewati segala medan tanpa rasa takut. Bisa dibilang, basic mesin motor ini identik sekali dengan Kawasaki W175, Di mana mesin yang digunakannya adalah single cylinder berkapasitas 177 cc, SOHC 2 Kleb berpeningan udara dengan transmisi 4 speed. Tenaganya diklaim mampu mencapai 12,7 horsepower di 7500 RPM, serta torsi puncak 13,2 Nm pada 4500 RPM. Selain berbeda dari segi transmisinya, mesin Kawasaki Barago sudah dibekali dengan komponen kickstarter, sedangkan Kawasaki W175 hanya mengandalkan elektrik starter saja untuk menyalakan mesinnya. Uniknya, versi terbaru motor ini yang dinamai sebagai Barago 3, bagian permesinannya sudah mengadopsi teknologi full injection, sementara W175 yang dipasarkan di Indonesia masih mengandalkan pengkabutan karburator. Namun meskipun demikian, versi karburator Kawasaki Barago sampai sekarang masih dipasarkan oleh Kawasaki dengan banderol harga lebih terjangkau. Di pasaran Filipina, Kawasaki Barago 175 bersaing langsung dengan motor pekerja lain, seperti Yamaha YTX125 dan juga Honda TMX125. Sekilas kalau kita perhatikan, tampilan desain motor ini mirip sekali seperti Kawasaki Pinter Mercy yang pernah beredar di Indonesia pada tahun 80-an. Hanya saja, bagian depannya diberi cover headlamp, serta ditambahkan pula dua pasang suspensi belakang, yang dimaksudkan agar motor ini tetap kokoh saat menopang barang bawaan. Karena dirancang sebagai motor tahan banting dengan harga terjangkau dan minim perawatan, fitur yang didapatkan Kawasaki Barago terbilang sederhana, misalnya seperti pengereman depan yang masih menggunakan tipe tromol, velg jari-jari besi, lampu full bohlam kuning, serta tak lupa rak besi belakang untuk wadah barang bawaan. Nah, kalau W175 seringkali dipakai untuk basic motor custom. Di Filipina, Kawasaki Barago ini biasanya juga dimodifikasi dengan sespan samping untuk mengangkut penumpang atau barang bawaan, seperti halnya becak motor kalau di Indonesia. Saat ini, Kawasaki Filipina menawarkan motor ini dalam empat varian pilihan, yaitu barago karbu dengan kickstarter saja, dan barago karbu dengan tambahan elektrik starter, yang dibanderol 80.100 sampai 90.100 peso, atau setara 22.000.000 sampai 24.000.000, kemudian barago injeksi kickstarter only, dan barago injeksi dengan tambahan elektrik starter, yang dibanderol 91.600 sampai 95.600 peso, atau kalau dirupiahkan setara 25.000 sampai 26.000.000. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang Kawasaki W175 versi pekerja keras ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video pengrosi selanjutnya.